Intro Shalom Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes fasal 16 Injil Yohanes fasal 16 Ayat yang ke 7 mulai sampai ayat yang ke 15 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Nah, ini perkataan Yesus Pengajaran Yesus tentang roh kudus yang akan datang Setelah Yesus naik ke surga Dikatakan ayat yang ketujuh adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur roh kudus itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu Jadi, kita lihat disini janji Tuhan Yesus Bahwa lebih berguna kalau dia naik ke surga Dan roh kudus datang Karena kalau Yesus tetap ada di muka bumi Yang pasti dosa kita belum dihapuskan Kalau Yesus tetap di muka bumi Maka hanya ada satu tempat Yang akan mengalami mujizat Hanya ada satu tempat di waktu yang sama Di waktu yang sama hanya ada satu mujizat Dimana Yesus ada maka disana ada mujizat Tetapi kalau Yesus pergi dan roh kudus diutus Roh kudus tinggal bersama orang percaya Maka itu yang sama Di berbagai tempat bisa terjadi banyak mujizat Sehingga Yesus mengatakan Lebih berguna kalau roh kudus penghibur itu datang Dan tinggal di dalam orang percaya Nah, yang dilakukan oleh roh kudus Ada beberapa disini Dikatakan kalau roh kudus datang Penghibur datang Ia akan menginsafkan dunia Akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa Karena mereka Tidak percaya kepada aku Bahwa Setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Dikatakan Mereka itu sakar Bahwa dirinya orang berdosa Tetapi Orang yang percaya kepada Yesus Dimana roh kudus tinggal Maka orang itu percaya Bahwa dirinya orang benar Lihat perbedaannya disini Selain di dalam kekristenan Anda akan terbiasa menemukan Orang-orang mengatakan dirinya orang berdosa Karena memang itu yang Dikatakan oleh Yesus Bahwa roh kudus Akan menyadarkan dunia Bahwa Mereka itu orang berdosa Tetapi Di dalam orang percaya Roh kudus akan menyadarkan kita Bahwa Kita orang benar Jadi kalau orang kristal Masih selalu mengatakan Aku ini orang berdosa Aku orang lemah Aku orang yang penuh dengan dosa Jangan-jangan Tidak ada roh kudus Di dalam diri kita Karena roh kudus Hanya menginsafkan dunia Bahwa mereka itu orang berdosa Tetapi untuk orang yang percaya Yesus Dimana roh kudus tinggal Maka Maka kita adalah orang yang dibenarkan Orang benar Dengan roh kudus Mau tinggal di dalam kita saja Roh yang disebut kudus itu Tentunya dia akan mencari tempat yang kudus Dan kita ini adalah orang yang dikuduskan Orang yang dibenarkan Penalaran kita Karena pola pikir kita Tidak diubahkan Kita tidak suka membaca Menghafal Merenungkan firman Tuhan Maka pikiran kita Tidak terbiasa dengan kata-kata Dibenarkan ini loh Kita lebih terbiasa dengan Kita berdosa Seharusnya sebagai orang Kristen Kita lebih Terbiasa dengan kata-kata Benar dan dibenarkan Daripada dosa Dan hidup dalam dosa Itu masa lalu Masa sekarang yang harus kita Selalu pikirkan Pikiran kita diselaraskan dengan firman Tuhan Kita sudah dibenarkan Dan kita adalah orang benar Roh kudus akan mengingatkan itu selalu Sehingga Dengan kita mempunyai pola pikir kita Adalah orang yang dibenarkan Dan dibenarkan Kita akan sangat mudah Untuk merasa Bersuka cita Bebas tidak terkekang Bebas tidak tertawan Kita akan Sangat mudah mengalami damai sejahtera Bagaimana bisa Bagaimana kita dengan mudah Mengatakan Merasakan Damai sejahtera Suka cita Berbahagia Kalau kita Tetap pola pikir kita adalah Kita ini orang berdosa Dan kita tahu Masa depan Orang berdosa ya Akan mengalami penghukuman kekal Bagaimana bisa kita Dengan lepas Mengalami suka cita Dengan pola pikir seperti itu Kita akan mengalami Kebebasan dalam bersuka cita Dalam bergembira Dalam menikmati kebaikan Tuhan Kalau kita mempunyai pola pikir Dan kesadaran Bahwa kita itu Dibenarkan Dan Adalah orang benar Ya Kemudian Di sini dikatakan Ayat 10 Tugas roh kudus Kalau ia datang Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Bahwa kebenaran itu berbicara Yesus Allah menjadi manusia Ya Kemudian mati di kayu salib Dikuburkan Bangkit Dan naik ke surga Itulah kebenaran Hanya di dalam kekristenan Yang percaya Bahwa Yesus Itu adalah Allah Yang menjadi manusia Mati Dikuburkan Dan bangkit Yang lainnya tidak percaya Walaupun ada kisah yang mirip Yang disebutkan Isa Al-Masih Tetapi ingat Itu sudah kacau Itu bukan kebenaran Ya Karena di sini Yesus Ya Yesus Adalah putra dari Mariam Istri Yusuf Sedangkan yang Isa Al-Masih Adalah putra Mariam Saudara dari Musa Itu jauh Jadi kalau ini bukan karena Salah mendengar Ya Salah mendengar cerita Terlalu banyak cerita Sehingga menjadi kacau Berarti Kalau bukan itu Berarti Isa Al-Masih Dan Yesus Itu pasti beda Itu saja Ya Jadi kita tidak usah bahas itu Kita hanya fokus pada Yesus Banyak orang Tidak percaya Bahwa Yesus adalah Allah Yang menjadi manusia Padahal Padahal Allah Bukankah sangat mudah Allah itu kan Al-Kuasa kan Bisa melakukan Apa saja Bisa menjadi Apa saja Karena dia Allah Jadi Lihat Tanpa roh kudus Orang-orang Tidak bisa menangkap Dan tidak bisa mengerti Dan tidak mau mengerti Dan tidak dapat Dibuat mengerti Tanpa roh kudus Bahwa Yesus Adalah Allah Yang menjadi manusia Manusia menjadi Allah Tidak mungkin Tetapi Allah menjadi manusia Sangat mungkin Tetapi lihat Tanpa roh kudus Kebenaran yang sangat mudah Ini saja Sukar loh untuk diterima Dan mustahil untuk diterima Tanpa roh kudus Oleh karena itu Saya selalu katakan Perdebatan Antara orang yang lahir baru Dengan orang yang belum lahir baru Tidak akan pernah ketemu Tidak akan nyambung Tidak akan nyambung Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak Kebenarannya adalah Yesus adalah Allah Yang menjadi manusia Dan mati di atas kayu salib Dikuburkan Dan baru naik pergi Kepada Bapak Itu adalah kebenaran Dan itu hanya bisa Diajarkan oleh roh kudus Dibuat mengerti oleh roh kudus Dan bisa diperkaya Oleh karena roh kudus berkarya Tanpa roh kudus Tidak bisa Dan Kalau kita sungguh-sungguh perhatikan Bukankah ini sebenarnya hal yang sederhana sih? Tetapi lihat bahkan yang sangat sederhana pun Sukar diterima oleh orang kebanyakan Oleh karena itu Betapa pentingnya peranan roh kudus ini Sehingga kita sungguh harus berakrab-akrab ria Dengan roh kudus Sehingga mudah percaya Saya katakan Hanya dengan akrab dengan roh kudus Kita akan menjadi orang yang mudah percaya Kemudian Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini Telah dihukum Artinya Kita tidak akan hidup dalam ketakutan lagi Penguasa dunia Sudah dihukum Yesus katakan Bahwa Dia sekarang yang memegang Kunci alam maut itu Dia yang memegang semuanya Sehingga kita tidak perlu takut lagi Orang yang di dalam Kristus Matinya tidak perlu jerit-jerit ketakutan Karena yang jemput Yang jemput kita adalah Yesus Dan para malekatnya Tetapi bagi yang bukan pengikut Bukan orang percaya Yang jemput Itu roh maut Sehingga Kita sering melihat Orang-orang menjelang kematiannya Bahkan Kalau kita mau lebih Masuk lagi Para dukun Sebelum mereka mati Di detik-detik terakhirnya Mereka pasti teriak-teriak Mereka histeris Karena mereka sebenarnya Alam rohnya itu ketika orang mau mati Alam rohnya itu lebih pekah lagi Jadi alam kesadarannya mulai menurun Kesadarannya akan alam roh itu mulai meningkat Sehingga Anda akan mendengar Orang-orang Mengatakan bertemu Dengan orang yang sudah mati Diajak Segala macam Sebenarnya bukan orang yang sudah mati itu yang datang Sebenarnya itu roh Roh jahat yang menyamar Yang akan menjemput Kalau kita Tidak Kita dijemput oleh Tuhan Yesus Kita dijemput oleh Malaikat Sehingga matinya tenang Nah Kembali kepada pembahasan kita sekarang Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini telah dihukum Jadi roh kudus akan menjelaskan Tenang Roh kudus akan berkata kepada kita Tenang Jangan takut Jangan bingung Penguasa dunia itu Roh-roh jahat itu Sudah dihukum Sudah dikalahkan Kamu itu menang Kamu itu adalah pemenang Kamu itu aman Itu loh roh kudus Sehingga bukankah hal ini sangat luar biasa Ketika banyak orang atau sebagian Di luar kekristenan Mengajarkan kita harus berjuang Kita harus berjuang Kita harus berjuang Kita harus mengalami kemenangan Tetapi Orang kristen Diajarkan Bahwa kita sudah menang Kita sudah menang Kita harus percaya Kita sudah menang Terima kemenangan Yang Yesus sudah raih Terima kemenangan Bukan meraih kemenangan lagi Tetapi Menderima kemenangan Yang Yesus sudah kerjakan Sehingga Kalau kita lihat sekarang Dari ketiga hal Yang akan dilakukan oleh roh kudus Kudus ini Bukankah dari tiga hal ini saja Akan membuat Sikap orang Kristen itu Seharusnya Hidup dalam ketenangan Tenang Urusan dosa beres Urusan penghakiman beres Urusan surga beres Sudah beres semua Anda bisa bayangkan Anda membeli rumah Dan semuanya sudah lunas terbayar Tidak perlu nyicil lagi Karena kalau nyicil Ada kemungkinan Berhenti tengah jalan Tetapi ini Anda akan terbiasa Ketika Anda membaca Firman Tuhan ini Anda akan terbiasa Dengan kata-kata Sudah lunas dibayar Lunas dibayar Sudah selesai Sudah lunas Engkau tinggal masuk Dan Yesus bahkan Menjanjikan Aku sedang Mempersiapkan rumah Kalau sudah selesai Engkau akan Datang Engkau akan Dipanggil Engkau akan diberitahu Walaupun sebagian kita Kan mengatakan Tidak usah diberitahu dulu Tuhan Tetapi kan Ini Ini loh Artinya bahwa Yang saya mau tekankan Hidup dalam ketenangan Karena semuanya Sudah dikerjakan Yesus Semuanya sudah terjamin Hidup dalam ketenangan Ayat 12 Tiga hal ini Adalah tiga hal Yang sederhana Sebetulnya Tetapi tanpa roh kudus Tidak ada seorang pun Yang bisa memahami Ayat 12 Mengatakan Begini Masih banyak hal Yang harus Kukatakan Kepadamu Tetapi sekarang Kamu belum dapat Menanggungnya Para murid Hanya diberitahu Tiga hal ini Berarti ini Tiga hal yang Sangat sederhana Tetapi Yesus katakan Banyak Yang aku Akan beritahukan Tetapi Kamu belum Mampu Untuk menerimanya Nanti Kalau roh kudus Sudah Datang Sudah tinggal Di dalam dirimu Maka Kamu akan tahu Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 Dikatakan Kalau roh kudus Itu Datang Dalam pengurapannya Dia akan Mengajar Kamu Akan segala hal Dikatakan Artinya Semuanya Kita ketahui Dan Semuanya itu Berbicara Banyak hal Banyak hal Roh kudus Akan mengajar Kita Bagaimana Kita bisa Diajar Kalau kita Tidak Menyediakan Waktu Tidak ada Loh murid Yang diajar Sehari itu Hanya Setengah jam Tidak ada Kalau mau Belajar Harus Menyediakan Banyak Waktu Kalau Hanya Seminggu Sekali Banyak Banyak Lupanya Kalau Tidak Percaya Tidak 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 Hanya kalau roh kudus sudah datang, baru semuanya bisa kita tanggung, semuanya kita bisa terima, semuanya kita bisa pelajari dengan baik. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini sangat penting kembali, hanya roh kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, seluruh bukan sebagian. Tanpa roh kudus kita akan mudah disesatkan, padahal meterai pertama di dalam akhir jaman, di dalam kitab wahyu, atau tanda-tanda akhir jaman, di dalam Matius fasal 24, Yesus katakan, yang pertama itu adalah penyesatan. Dari pertama saja, yang mau dipakai untuk menjatuhkan kita, itu adalah penyesatan. Dan hanya roh kudus yang akan membuat kita mengerti seluruh kebenaran, dan dengan mengerti seluruh kebenaran, kita tidak mungkin disesatkan. Kalau kita hanya mengerti sebagian kebenaran, maka kita masih bisa disesatkan. Apalagi yang tidak mengerti kebenaran. Saya memperhatikan sekarang ini banyak penyesatan di dalam gereja. Firman Tuhan disampaikan, hanya disesuaikan dan untuk kepentingan diri sendiri. Diterima yang cocok, yang tidak cocok, yang tidak diinginkan, dibuang. Tidak bisa seperti itu. Saya terperanjat ketika melihat Youtube dari seorang pengkotbah wanita yang dulu sangat saya gemari, saya banyak bukunya. Tetapi sekarang melenceng, dengan bangganya dia katakan, tattoo itu tidak masalah. Kalau Anda tahu namanya sudah ada di Youtube kok, jadinya Anda tahu Joyce Meyer. Sudah tua saja, masih dipakai tattoo. Dan dia katakan, ini hanya untuk mengingatkan saya. Jadi, I belong Jesus. Dengan bangganya dan orang semuanya, tepuk tangan, angkat tangan. Karena mereka memang ingin ditatuh semua. Dan dengan bangganya dia tunjukkan, love, tattoo juga. Anda perhatikan, ayat yang dipakai adalah. Yesaya 49 yang mengatakan, Yesus menggambar kita di telapak tangannya. Dan itu diartikan tattoo. Anda bisa bayangkan, penyesatan yang seperti ini. Itu bukan bicara tattoo. Itu berbicara bahwa engkau ada selalu ada di dalam pikiran Tuhan. Penyesatan di mana-mana. Penyesatan di mana-mana. Kinecoplan begitu memanipulasi jemaat. Dia minta sumbangan, sumbangan, sumbangan untuk beli jet untuk pelayanan. Eh, jet sudah ada, jet pribadi. Dibuat jalan-jalan. Artinya penyesatan itu begitu banyak. Dan saya katakan pada istrinya. Akar mula, kenapa banyak hamba Tuhan jadinya aneh-aneh? Karena cinta uang. Itu hanya masalah waktu. Anda akan melihat banyak gereja yang aneh-aneh. Anda masuk ke gereja sepertinya bukan gereja lagi. Tetapi full diskotik. Kenapa masih senang seperti itu? Kenapa? Karena memang belum lahir baru. Gereja harus dibuat senyaman mungkin. Yang penting itu gereja bukan senyaman mungkin. Yang penting itu ada hadirat Tuhan. Ada kebenaran. Artinya begini, kebenaran. Alkitab katakan di dalam Matius 24. Bahwa Injil akhirnya. Injil kerajaan ini. Akan diberitakan ke seluruh dunia. Bahwa ketika kita bicara tentang Injil kemakmuran. Itu hanya bisa diberitakan di tempat-tempat yang makmur. Bahwa Injil kerajaan tidak bisa diberitakan di tempat-tempat yang kekurangan. Tidak cocok. Artinya. Perhatikan. Injil yang tidak bisa mencakup segala tempat dan segala keadaan. Berarti itu bukan Injil dari Tuhan yang benar. Injil bisa menjangkau semua orang di berbagai tempat bisa diterima. Dalam keadaan apapun bisa diterima. Itu ukurannya. Ketika hanya bisa diterima oleh satu golongan. Golongan lain tidak menerimanya. Berarti itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan untuk semua. Sedang jemaah. Hati-hati di akhir zaman ini. Dengan banyaknya berbagai macam pelayanan. Pada akhirnya saya belajar, belajar, belajar. Saya hanya memenekankan begini. Ayo yang penting karakter kita diubahkan. Yang penting kita menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Yang penting. Makan, minum, pakai cukup. Sudah. Karena kalau sudah kita terus berlanjut dengan segala macam keinginan. Pada akhirnya kita tidak menginginkan Tuhan lagi. Banyak penyesatan. Sungguh banyak penyesatan. Kalau roh kudus. Kalau kita tidak sungguh-sungguh akrab dengan roh kudus. Menyediakan waktu untuk diajar bergaul dengan roh kudus. Kita akan disesatkan. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin. Ia akan memimpin kamu. Kedalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia akan memimpin kamu. Kedalam seluruh kebenaran. Akhir zaman. Saya ingatkan terus-menerus. Hati-hati. Dengan penyesatan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bergaul dengan roh kudus. Engkau akan tahu banyak hal. Bahkan engkau akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika saya melayani minggu lalu di sebuah gereja. Dan saya mengatakan begini di mimbar itu. Gereja ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, saya melihat awan yang bukan awan kemuliaan Tuhan yang menutupi tempat ini membuat jemaat. Tidak bisa atau sukar merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua, saya melihat banyak mata di alam roh maupun di alam nyata yang sedang mengawasi kegiatan gereja ini. Dan setelah ibadah pendetanya berbicara dan mengatakan pada saya. Semuanya itu benar Pak. Saya baru ditempatkan di sini. Semua yang saya lakukan itu dicurigai. Dia bilang, dicurigai. Lakukan ini harus hati-hati. Lakukan ini salah. Lakukan ini dicurigai. Terus dia tanya, apa yang bisa saya lakukan Pak? Yang perlu saya lakukan. Yang pertama sekali, bangun diri saya katakan. Bangun diri Bapak dalam manusia roh Bapak sehingga wibawa Tuhan akan semakin kuat di dalam dirimu dan orang-orang akan mulai segan. Kalau tidak, Bapak akan terus diperalat. Saya tidak tahu gereja itu, tetapi ketika saya datang Tuhan, ketika saya berkorban Tuhan, singkapkan apa yang terjadi di alam roh. Ini pentingnya kita bergaul dengan roh kudus, mau diajar oleh roh kudus, menyediakan waktu untuk roh kudus. Sehingga kapanpun roh kudus berbicara, menjelaskan kepada kita, kita bisa cepat menangkapnya. Kalau tidak, bisa bayangkan saya bisa melihat seperti awan kabut. Kalau saya tidak terbiasa, saya bisa ngucek-ngucek mata, apa ini ngembun, ya kan? Sedangkan maaf. Tetapi, ini loh cara kerjanya roh kudus. Banyak sekali penyesatan roh kudus akan ajarkan kita. Banyak hal yang perlu kita tahu dan roh kudus akan singkapkan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, roh kudus akan terangkan kepada kita. Dengan banyaknya hal yang bisa kita dapatkan dari pengajaran, dari pimpinan, dari penjelasan roh kudus ini. Bukankah sangat rugi atau sangat bodoh kita, kalau tidak mau menyediakan waktu dan untuk diajar oleh roh kudus? Banyak orang yang selalu mengatakan sibuk, tidak punya waktu, sibuk, tidak punya waktu. Padahal kalau sudah sakit parah, mereka baru sadar loh, mereka punya banyak waktu. Tidur, terlentang, di rumah sakit. Toh, yang ditakutkan waktu sehat itu, semuanya tetap berjalan loh tanpa dia. Seringkali apa yang ditakutkan, nanti keluarga ku bagaimana? Eh ternyata ketika dia sakit, bahkan seminggu, dua minggu. Tuh tetap anaknya makan seminggu, sehari tiga kali, tidak perlu didulang, ya kan? Kantornya mungkin tetap jalan. Padahal ketika sehat, mengatakan tidak punya waktu. Padahal Tuhan kasih semuanya sama, 24 jam sehari. Sampai-sampai seseorang mengatakan, kalau kamu masih bisa makan sehari tiga kali, masih ingat makan, berarti kamu punya waktu. Kalau kamu masih sempat baca koran, zaman dulu, sekarang koran, saya sudah berapa tahun tidak pernah megang koran. Kalau kamu masih sempat baca koran, berarti kamu punya waktu. Tetapi herannya orang itu latah, kalau tidak ke gereja, tidak sempat. Kalau tidak doa, sibuk, tidak punya waktu. Padahal kalau sakit, waktu, bahkan mau dikunjungi kapanpun. Kapanpun Pak Pendeta, kalau sudah sakit kan, kapanpun. Tidak sibuk? Tidak. Ayo selagi sehat, dan ini waktu-waktu yang penting. Sediakan waktu untuk diajar oleh roh kudus. Sediakan waktu. Ayat yang keempat belas. Ia akan memuliakan aku. Ketika kita dipimpin oleh roh kudus. Ketika roh kudus beracara, maka yang akan dimuliakan, itu adalah nama Yesus. Bukan denominasi. Bukan perorangan. Bukan penginjil besar atau nabi besar. Tetapi hanya Yesus saja. Hanya Yesus. Bahkan hamba Tuhan ataupun jemaat yang bekerja sama dengan roh kudus akan mempunyai kesadaran penuh bahwa tanpa roh kudus, tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Saya dulu tertawa ketika gereja-gereja kalau memperkenalkan hamba Tuhan yang akan bicara di gerejanya persekutuan doa. Dilayani hamba Tuhan A dalam kurung, karunia pelepasan dalam kurung, karunia nubuatan. saya sudah tertawa. Ini tidak mengerti apa-apa. Eh sekarang, ada lagi dilayani hamba Tuhan multi karunia. Ini kan hebat lagi. Ini apa-apaan. Ini apa-apaan. Kalau karunia itu adalah miliknya sendiri, itu bisa dipakai kapanpun juga. Otomatis kita akan menjadi sombong. Tetapi kalau itu karunia dari Tuhan, itu tidak bisa dipakai semau kita. Hanya ketika ada orang yang membutuhkan dan Tuhan mau beracara dan kita siap untuk bekerja sama dengan Tuhan, baru karunia itu jalan. Kalau tidak ada yang membutuhkan, untuk apa karunia kesembuhan juga kan? Kalau semuanya sehat, siapa yang mau disembuhkan? Bahkan orang yang tidak berkarunia, ingat di sini. Ketika ada orang yang membutuhkan, Anda siap untuk dipakai Tuhan, maka pada waktu itu karunia yang dibutuhkan akan bekerja melalui hidup kita. yang terpenting adalah mempersiapkan diri selalu untuk bergaul dengan roh kudus. Sehingga kapanpun Tuhan mau beracara, kita tahu dan kita siap untuk bekerja sama. itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Saya paling takut ketika orang-orang memperkenalkan saya sebagai hamba Tuhan yang mempunyai karunia nubuat. itu berarti kapanpun orang datang kepada saya minta nubuat, saya harus punya nubuatan. Kalau sampai kita tidak dewasa rohani, maka apa yang diinginkan orang itu yang akan kita buat. Tetapi kalau kita dewasa, kalau memang Tuhan tidak berbicara, kita tidak akan berbicara. Tetapi resikonya, orang akan katakan, bohong, katanya punya karunia nubuat. Mana orang tidak pernah bernubuat untuk saya? Tidak bisa bernubuat untuk saya. Lihat bahwa ketika gereja tidak mengerti kebenaran, semuanya juga akan menjadi kacau. Dan kalau mau jujur, banyak gereja yang tidak diajar tentang kebenaran. minggu lalu ketika seseorang minta doa kepada saya. Dan dia katakan, banyak setan yang mengikuti saya, ada orang-orang yang bisa lihat. Saya katakan, Bapak pernah dilayani pelepasan? Tidak pernah. Gereja ini pernah mengajarkan pelepasan? Tidak pernah. Terus siapa yang tahu pelepasan? Tidak tahu. Dia bilang, loh ini bagaimana gereja seperti ini? Tidak tahu. Padahal kita harus sungguh-sungguh belajar soal kebenaran ini. Dan roh kudus akan meneguhkan, roh kudus akan mengajarkan. Sedang jemaat, sungguh-sungguhlah bergaul dengan roh kudus. Ada satu gereja yang banyak puluhan ribu jemaatnya kalau ibadah. Tetapi gereja ini paling anti menyebut kata dosa. Jadi tidak ada pengajaran dosa. Yang diajarkan bagaimana sukses, bagaimana sehat, bagaimana semuanya jadi baik, bagaimana menjadi kaya. dosa tidak boleh ada di dalam pengajaran. Dan itu di Amerika. Semoga tidak masuk, walaupun sudah masuk. Jadi Anda mungkin tahu yang suka baca, yang lihat di TV, YOL Austin. Yaitu, di gerejanya tidak pernah menyinggung dosa. Tidak pernah menyinggung. Tidak akan belajar tentang dosa. Anda akan diajari bagaimana sukses, bagaimana sehat, bagaimana Tuhan mengasihi, bagaimana kalau cerai, masih ada kesempatan kedua. Artinya, kawin lagi yang kedua, Tuhan akan tetap berkati. Seperti itu. Jadi, gereja-gereja megacat sekarang, banyak yang sudah mengalami penyesatan. sungguh-sungguh, ini yang kita hadapi di akhir zaman. Sehingga betapa pentingnya, firman Tuhan, dan roh kudus ini. Firman Tuhan, dan roh kudus. Anda harus bergaul dengan dua ini. Firman Tuhan, dan roh kudus. Firman Tuhan, dan roh kudus. Anda harus bergaul. Kalau tidak, hanya masalah waktu. apakah pendeta-pendeta yang sesat sekarang dari awal sesat? Oh tidak, mereka benar. Tetapi kenyamanan, pergeseran demi pergeseran, membuat mereka menjadi sesat. Hanya ketika kita tetap punya waktu dengan roh kudus saja, untuk mempelajari firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Artinya bahwa apa yang diajarkan roh kudus, tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. karena roh kudus, mendapatkan itu dari Yesus dan disampaikan kepada kita. Apa yang sudah tertulis, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. ayat 15, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. kalau orang sudah menentang Yesus, maka dia juga tidak akan bisa menerima pengajaran dari roh kudus. Hanya orang yang menerima Yesus, yang percaya Yesus, yang akan bisa menerima pengajaran dari roh kudus. Dan itu butuh ketekunan. itu butuh waktu, itu butuh kerendahan hati, itu butuh kepekaan. Tetapi kembali tanpa bosan, saya mau katakan, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Saya suka baca buku, tetapi di akhir-akhir ini saya melihat tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang saya sukai di zaman dulu, sekarang bergelimpangan, sekarang aneh-aneh. Ya, ada yang begitu tajamnya, nubuatannya, eh cerai. Kemudian, tidak lama kemudian, kawin lagi, enak. Dengan mengatakan Tuhan yang suruh, Tuhan yang pimpin. Bagaimana seperti ini? kita sedang menghadapi dilema yang seperti ini loh, di banyak gereja. Di banyak gereja. Oleh karena itu, Paulus katakan, ayo lebih sungguh-sungguh lagi dalam hal menguduskan diri. Di dalam Thessalonica, Paulus katakan, kamu sudah menguduskan diri, ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kalau enggak sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Kan dosa semakin bertambah, dosa semakin bertambah, dosa semakin aneh-aneh. Anda mau gereja yang dipenuhi dengan lesbian dan gay? Ada. Ada. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu kebenaran dan roh kudus yang akan mengajar kebenaran itu, kalau kita tidak memahami ini, kita tidak bergaul dengan roh kudus sungguh-sungguh. Sidang jemaat, pada akhirnya, ketika kita tidak bergaul dengan roh kudus, pola pikir kita yang akan main. Artinya, pikiran secara jasmani. Alkitab katakan, bukankah Tuhan menyediakan surga dan neraka. Neraka berbicara hukuman kekal. Tetapi lihat, kalau kita tidak mengenal kebenaran firman sungguh-sungguh, kita akan mudah dibelokkan oleh orang yang mengatakan, kan Tuhan itu kasih. Coba bayangkan, kalau memang Tuhan kasih, masa tega? Orang berdosa dihukum di neraka, disiksa di neraka, dan itu kekal. Seandainya memang dihukum di neraka, pasti tidak kekal. Pasti hanya beberapa waktu saja. Sidang jemaat, kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, bukankah penjelasan yang seperti ini bisa diterima oleh otak kita? Dan kita akan terima itu sebagai kebenaran. Hanya ketika kita memahami firman Tuhan dan roh kudus meneguhkannya, mengajar kita sungguh-sungguh, kita tidak akan tergoyakan dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Itu sudah banyak hal yang seperti itu. Anda mau Kristen yang boleh kawin banyak, ada Mormon dengan ayat andalanya, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, ini loh kekristenan di berbicara yang aneh-aneh. Dan kalau Anda tidak mempersiapkan diri dengan kebenaran firman, dengan diajar dan diteguhkan, dikuatkan oleh roh kudus, goyah. Karena pada akhirnya, ingat kedagingan itu bisa muncul lagi. Kasih, kalau kita tidak mengasih Tuhan sepenuh hati, bukankah ada beberapa bagian kita mengasih yang lain. Kalau sampai yang kita kasih awalnya kecil ini bertambah, maka kasih kita kepada Allah akan semakin berkurang dan kita akan terus diseret. Sebenarnya kejatuhan orang Kristen amba-amba Tuhan ya seperti itu. Karena kasihnya tidak 100% dari awal, maka ini akan terus berkurang kita mengasih yang lain, mengasih yang lain. Sehingga kasih akan Bapak, kata Yohanes, itu semakin lenyap dari diri kita. Hanya roh kudus yang akan selalu mengingatkan kita setiap waktu, setiap saat. Roh kudus akan mengingatkan, hey, biasanya satu jam doa, kok sekarang kadang tidak doa? Nah, roh kudus akan mengingatkan Ketika kita, wah, diberkati banyak beli, banyak beli. Hey, dulu kalau punya uang sedikit saja dapat berkat tambahan yang diingat orang lain. Sekarang kok baju? roh kudus akan ingatkan, semakin Anda menyediakan waktu yang banyak dengan roh kudus, Anda akan semakin mudah mendengar suara roh kudus, dan roh kudus akan semakin sering berbicara, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Mari kita berdoa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.